Halo teman-teman semuanya, lanjutkan di part sebelumnya. Kali ini kita akan lanjutin terkait dengan jurnal terkait dengan hibah. Ya, hibahnya itu melalui bun. Kalau melalui bun kan berarti yang terencana. Kalau di part sebelumnya kita belajar terkait transaksi yang hibahnya itu langsung, artinya langsung ke kementerian atau lembaga. Kalau misalnya langsung itu dia langsung ke KL, dan dia itu biasanya di tahun berjalan itu. Nggak direncanain sebelumnya. Kalau misalnya hibahnya itu terencana, berarti dia itu lewat pun. Jurnalnya gimana? Kalau misalnya dalam bentuk uang, nah jadi ada dua mekanisme nih teman-teman. Ada mekanisme Erkun dan Rexus, dan nanti ada juga mekanismenya itu PL, LC, atau Pembiayaan dan Pembiayaan dan Pembiayaan dan Pembiayaan dan Pembiayaan. Jadi, kebetulan salah satu saja. Jadi, kalau misalnya dalam bentuk uang itu, yang pencairannya melalui kuasa bun, itu kan yang udah kerencana, itu berarti nanti jurnalnya, kalau misalnya dia pakai mekanisme rekening kas umum negara, ataupun rekening khusus, pas pertama kali kita menerima uangnya, jadi kita menerima uang dulu nih. Jadi, kita pertama kali menerima uang, kita belum nyatet terkait pendapatannya, baru menerima uang. Jadi, buku besar kasnya itu belum nyatet, dan di akrualnya itu kita masih nyatetnya akun transito pada pendapatan hibah yang ditangguhkan. Karena kita belum nyatet pendapatannya, disini masih baru menerima uang. Jadi, atas penerimaan ini, kita nyatetnya pendapatan hibah yang ditangguhkan. Mungkin ini masih baru ya, jurnalnya. Tapi dari salah satu dosen juga, kalau misalnya ngajarinnya itu, dibilang, ini tuh nice to know. Insya Allah nggak bakal keluar di kasus. Nah, kalau misalnya udah dicatet nerima kasnya, terus pas, itu kan baru menerima tadi nerima kasnya. Pas kita nyatet pendapatannya gimana? Nah, pas pencatatan pendapatan. Itu berarti ya tinggal dedel, pada pendapatan hibah. Untuk di buku besar, pas. Ini pendapatan hibah LRA. Ini LRA kan. LRA. Kalau misalnya udah kita akui pendapatannya, kita catat pendapatan, kan berarti dedel, ada pendapatan hibah. Kalau misalnya buku besar akrualnya gimana? Kita balik jurnal yang ini tadi dulu, pendapatan hibah yang ditanggungkan ini, awalnya kredit, kita nyatetnya ke debit. Ada pendapatan hibah. Ini masuknya ke LO. Gitu, teman-teman. Nah, tadi pakai metode, mekanisme, RKUN maupun RECSUS. Rekening kas umum negara, maupun Rekening khusus. Gimana kalau misalnya pendapatan hibah itu, pakai mekanisme PL. PL ini artinya pencairan langsung. Tidak pakai Rekening khusus, ataupun Rekening kas umum negara, jadi dia mekanisme itu pencairan langsung. Ataupun LC. LC ini letter of credit, ataupun kayak pendiriannya itu secara, ada surat kredit gitu kan, dan juga pembiayaan pendahuluan. Dan ini tuh kita nyatetnya, baik di buku besar kas, maupun di buku besar akrual, langsung kita nyatet pendapatannya gitu. Pendapatan hibah, ini kan beda pada pendapatan hibah, beda pada pendapatan hibah. Jadi nanti, teman-teman kalau emang nanti keluar, ini tinggal lihat aja. Ini berarti hibahnya terkait apa dulu nih? Hibah langsung kah, atau hibah terencana? Kalau terencana berarti kebun. Terencana, ini kebun. Kalau di bunt itu, kalau misalnya dalam bentuk uang, dia pakai mekanisme apa? Mekanismenya itu Erkun atau Rexus tadi, ataupun dia mekanismenya ini. Pakai mekanisme ini, ataupun mekanisme ini. Kalau hibahnya langsung, berarti kan langsung ke KL. Berarti nanti ada pengesahan. Gimana nanti jurnalnya? Balik lagi kayak yang di video part sebelumnya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya ada realisasi pengembalian hibah. Yang aku bahas di awal, bisa jadi si pemberi hibah itu di nota perjanjian hibahnya di NPH, pertama kali pas ngasih hibah, dia tuh udah bilang, nanti saya dikasih uang 100 juta. Ada orang atau yayasan, atau lembaga, atau dari luar negeri gitu, kasih uang 100 juta. Ini hibah ya, nanti gunainnya untuk apa? Peserah gitu. Tapi kalau sisa di akhir tahun, uang yang sisa, ada kelebihan, itu dibalikin ya. Itu udah ada misalnya di nota perjanjiannya. Nah, gimana cara jurnal untuk ngembalikan uangnya? Disinilah kita pelajari. Yang di awal aku bilang, itu pengembalian hibah itu bisa dilakuin di tahun berjalan, TAB, ataupun tahun lalu. Punya yang tahun lalu gitu, ataupun yang disebut dengan tahun anggarnya yang lalu itu TIL. Maksudnya gimana nih? Kalau misalnya di tahun anggaran berjalan, misalnya nih, di tahun 2020, kita dapat hibah 100 juta. Ya akhir tahun, masih di 2020, di tahun yang sama, ada lebih 20 juta, dan langsung dikembalikan. Pengembaliannya itu di tahun yang sama, di tahun anggaran berjalan. Nah, itu dia masuk tahun anggaran berjalan. Dikembalikannya di tahun yang sama. Itu kita bakal nyatanya, pas si kementerian atau lembaganya itu, nah jadi waktu kementerian atau lembaga itu tuh, misalnya dapat uang. Kan pas dapat uang itu, dia nyatanya kan pertama kali, kas lainnya di KL dari hibah pas dapetin uangnya. Kalau mau dia kembaliin, yaudah, tinggal dia balik aja. Jurnalnya. Kas lainnya itu di kredit. Jadi awalnya dia di debit, waktu kita kembaliin, kasnya itu di kredit. Terus nanti debitnya, pengembalian hibah yang belum disahkan. Karena belum disahkan. Baru dibalikin aja gitu. Udah langsung dibalikin, tapi belum disahkan. Karena belum disahkan, bun pasti belum jauh. Jadi nggak jurnal. Dan ingat, buku besar khas di Satkar itu, nggak pernah ngejurnal ya. Kalau misalnya terkait tiba. Selanjutnya, pas ada pengesahan. Waktu udah disahkan, tadi terbuka di yang TAYL, tapi sebenarnya sama ya. Saat pengembalian hibahnya itu, kita si KL itu cuma nyatet di TAB itu, baik di TAB maupun TAYL, pas ngembalikinnya itu, kita itu nyatetnya di sini. Sama. Khas lainnya itu di kredit. Di kredit. Yang awalnya di debit, kita kreditin, di debitnya itu pengembalian hibah yang belum disahkan. Buku besar di bunnya itu, nggak akan jurnal, karena baru disetor aja. Belum disahin gitu kan. Buku besar khas itu juga disetor, nggak pernah di jurnal. Baru nanti kalau misalnya ada pengesahannya, untuk TAB ya, untuk TAB, tahun anggaran berjalan, gitu kan. Kalau pengembaliannya itu di tahun anggaran berjalan, itu nanti auto disahin, barulah di buku besar khas, di bun, maupun di akrual dicatat. Kenapa di buku besar khas, di bun dicatat? Karena ini kan berkaitan dengan uang ya. Makanya buku besar khasnya itu netet. Terus, yang dicatat apa? Tadi kan pas kita, kalau pertama kali nih, pertama kali kita nerima uang, kita nyatatnya dedel pada pendapatan, pendapatan. Salda normal pendapatan kan emang di kredit. Kalau misalnya pas kita ngembalikan, pas kita ngembalikan, waktu udah disahkan, yaudah tinggal dibalik aja pendapatan yang awalnya di kredit, jadi di debit, jadi berkurang kan. Dedelnya juga di debit. Gitu juga di akrual. Tinggal dibalik aja pendapatan pada dedel. Di buku besar khas, besar kreditongan pernah jurnal. Kalau misalnya di buku akrualnya, waktu disahkan, waktu pengembaliannya itu disahkan, tinggal dibalik jurnal ini. Tadi kan pengembalian hibahnya itu belum disahkan, sekarang udah disahkan. Pengembalian hibah pada pengembalian hibah yang belum disahkan. Oke, itu untuk tahun anggaran berjalan. Bedanya sebenarnya klu-nya di sini ya, kok di tahun anggaran berjalan, ngembalikannya, itu bisa langsung kita balik, jurnalnya itu, pendapatannya itu bisa langsung kita kurangi. Karena kan belum tutup bukuan, jadi pendapatannya itu bisa kita kurangi. Nanti bedanya sama yang tahun anggaran yang lalu cuma di sini. Cuma di sini, yang lainnya sama, sama persis. Cuma di sini lagi. Nah, waktu pertama kali kita nyetornya, kalau misalnya tahun anggaran yang lalu, oke, sebentar. Kalau misalnya tahun anggaran yang lalu, itu maksudnya gini, di 2020, kita dapat hibah. Misal tadi 100 juta. terus ada lebih. Tapi kita baru nyetornya itu, baru ngembalikan, baru ngembalikannya itu di 2021. Kan berarti hibahnya itu adalah punya tahun laluan, tahun anggaran yang laluan. Inilah dia disebut dengan TIL. Kalau kita baru ngembalikan 2021, otomatis kan pendapatannya ini udah ditutup kan. Akun pendapatan di 2020 udah ditutup. Makanya nanti yang di di buku besar bun, di jurnal bun, itu tuh bukan pendapatan yang dibalik, tapi ekuitas. Karena pendapatannya udah ditutup. Nah, ini yang cuma ngebedain. Nah, ini waktu pertama kali penyetoran, sama jurnalnya, kayak yang waktu di TAB, tahun anggaran berjalan. Jadi, waktu kita ngembalikan tasnya itu, tasnya itu kan di kredit, yang awalnya di debit, kita kredit, karena kita kembalikan. Artinya berkurang. Nah, terus tuh, di debitnya itu pengembalian hibah yang belum disahkan. Pas disahkan, itu di akrualnya, buku besar akrual di Satker, di Satker nih. Tinggal dibalik aja tadi, pengembalian hibah yang belum disahkan pada, eh, pengembalian hibah pada pengembalian hibah yang belum disahkan. Ini kan pengembalian hibah yang belum disahkan, ini kan di debit awalnya. Terus, kalau misalnya udah disahkan, kita kreditin. Terus debitnya, jadi dia pengembalian hibah. Kalau di buku besar dibun, dibun nih, kalau misalnya TAYL, dia itu di kasnya, buku besar kasnya itu nggak dicatat. Ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya di akrualnya itu, kalau misalnya di TAB itu pendapatan, kalau di TAYL, ini bedanya di TAB sama TAYL. TAB sama TAYL itu cuma beda di jurnal bunnya aja. Satkernya sama, di jurnal satker sama. Di jurnal bunnya aja. Bedanya, kalau misalnya di tahun anggaran berjalan, itu bisa kita langsung ngurangi pendapatannya. Kalau di tahun anggaran yang lalu, yang harus kita kurangi adalah ekuitasnya. Ekuitas pada BEDL. Udah, selesai deh. Mungkin kalau misalnya ada yang masih bingung, itu bisa diresapi dulu, diulang-ulang lagi, ataupun dibaca-baca lagi. Jadi, insya Allah, bakal enak. Jadi, oh ya, di sini, kalau misalnya ada masukan, ataupun ada perbaikan, ataupun ada penjelasan nerd version-nya yang beda dengan, ataupun ada yang mau koresi, atau mau ada masukan, itu boleh banget. Teman-teman isi stener.id slash bebas. stener.id garis miring bebas. Ini gak ada spasi ya, teman-teman. Ini sambung semua. Nah, ini tuh, kalau misalnya ada masukan, nanti, atau ada perbaikan, mungkin aku bakal tulis di deskripsi. Nah, ini ada quotes terakhir, eh, quotes, dari dosen nih, di halaman terakhir. Three things you can recover in life, ada the moment after it's missed, the word after it's saved, and the fun after it's waste. Nah, oke. Sekian dari video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.